Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di Pit Channel Kali ini saya akan membuat kentang yang ada isinya Kentang isi panggang atau juga perkedel isi Silahkan simak videonya Bahan-bahannya sebagai berikut Empat buah kentang besar Buncis secukupnya Empat batang wortel Lima siung bawang putih Dan empat sendok makan roll out yang dihaluskan Serta garam secukupnya Kupas kentang Kemudian potong-potong dan kukus Sampai matang Setelah matang Lalu tambahkan bawang putih yang ditumbuk halus Bawang putih yang lima tadi dibagi dua ya Masing-masing dua setengah untuk kentang tumbuknya Dan dua setengah untuk sayurnya Tambahkan empat sendok makan Tepung ot Serta garam secukupnya Disesuaikan dengan selera keasinannya Lalu haluskan Bisa menggunakan garpu atau tumbukan Sampai tercampur rata Bisa menggunakan tangan Dengan dikasih sarung tangan Sampai lembut Tercampur rata semua ya Kemudian sisikan Untuk isian Buncis Iris-iris Bawang putih Dua setengah ini dicincang Dan empat buah wortel ini diparut Kemudian kita akan memasaknya Dengan menggunakan masak sehat Tanpa minyak Dengan menggunakan air Pertama panaskan air Masukkan bawang putihnya Sampai sudah agak wangi Bawang putih Baru kemudian akan kita Masukkan wortelnya Terlebih dahulu Setelah itu baru dimasukkan Kemudian buncisnya Jangan lupa Tambahkan garam Masak sampai matang Setelah sudah dipiring Baru dituangkan Minyak Jaitunnya Kemudian aduk rata Dan siap untuk Dipungkus Setelah semuanya siap Kita akan membungkus Kentang isi Kentang isinya ini Kemudian isi Kemudian isi dengan wortelnya Isi sampai selesai semua Setelah itu kita panggang Panggang sampai matang Seperti ini setelah sudah semuanya Panggang di atas oven Kamu juga bisa menggunakan teflon Kamu juga bisa menggunakan teflon Kamu juga bisa menggunakan teflon Dan lagi jangan lupa tetap hidup sehat Jaga kesehatan Makan lebih sehat Dan hidup lebih sehat Terima kasih telah menonton